Video Jump Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bagaimana nih kabarnya? Pasti sehat dan baik kan? Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Atika Dia Isneni Putri Mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Dalam video ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai materi medan magnet Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui dulu nih Apa saja yang menjadi kompetensi dasar pada pembahasan kali ini Yang pertama, kita dapat menganalisis medan magnet dan induksi magnet pada berbagai produk teknologi Yang kedua, kita dapat melakukan percobaan tentang induksi magnet di sekitar arus listrik Selain itu, terdapat indikator dalam pembelajaran di video kali ini Yang pertama, yaitu menjelaskan percobaan dari Orsted Memahami tentang induksi magnet di sekitar arus listrik Yang ketiga, menganalisis arah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik Dan yang terakhir, menganalisis percobaan tentang induksi magnet di sekitar kawat berarus listrik Setelah menonton video ini, semoga kita semua bisa sama-sama untuk mencapai indikator tersebut ya Semangat, yuk langsung saja ke materinya Eh, sebelum lanjut ke pembahasannya Di video sebelumnya, kalian mempelajari tentang medan listrik bukan? Ada yang masih ingat materinya? Yap, medan listrik dapat terbentuk dari muatan yang diam atau muatan yang bergerak Atau adanya partikel bermuatan atau penghantar bertegangan Nah, kalau medan magnet kira-kira terbentuk dari apa saja ya? Simak video ini sampai habis Yap, seperti yang teman-teman sudah ketahui sebelumnya Kita akan membahas mengenai medan magnet di sekitar arus listrik Tapi sebelum itu, kita ketahui dulu nih Apa saja materi yang akan kita bahas Yang pertama, itu ada pendahuluan Nah, sebelum ke materi inti, kita akan membahas dulu pendahuluannya Yang kedua, kita akan membahas secara singkat bagaimana sih percobaan Orsted itu Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai materi utamanya Yaitu induksi magnet Selanjutnya, ada dua kata nih Medan dan magnet Pasti teman-teman sudah enggak asingkan sama dua kata ini Di kelas sebelumnya atau bahkan di SMP Pasti teman-teman sudah mendengarnya Tapi ada yang masih ingat enggak nih? Maksud dari medan magnet itu apa? Ayo kita ingat bareng-bareng Jadi, medan di sini berarti daerah atau area Jadi, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet Yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet Nah, lalu medan magnet ini dapat dihasilkan dari apa ya? Ayo kita bahas bareng-bareng Jadi, medan magnet dapat dihasilkan tentunya oleh magnet Di mana, arah medan magnet pada magnet itu digambarkan dengan garis-garis magnet yang ada di powerpoint ini Nah, garis-garis gaya magnet ini itu arahnya dari kutub utara ke kutub selatan Selanjutnya, dapat dihasilkan dari apa lagi? Ya, betul arus listrik Jadi, medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik itu disebut dengan induksi magnet Nah, induksi magnet inilah yang akan kita pelajari bersama-sama Sebelum itu, kita bahas dulu yuk tentang percobaan dari Orsted Percobaan Orsted ini dilakukan oleh Hans Christian Orsted Yang merupakan fisikawan berkebangsaan Denmark Setelah melakukan eksperimen yang cukup lama, pada tahun 1819 Orsted ini berhasil menemukan bahwa Jika sebuah magnet jarum atau kompas kecil Didekatkan pada suatu penghantar yang berarus listrik Magnet jarum ini akan menyimpang Hal tersebut bisa kita lihat bersama-sama pada video percobaan ya Tolong diperhatikan dengan baik Ketika baterai ini sudah disambungkan dengan kawat penghantar Dan kawat penghantar ini didekatkan ke silet Kutub utara silet tersebut mengalami penyimpangan yang terdapat pada video Nah, penyimpangan itu menunjukkan adanya medan magnet di sekitar kawat berariran arus listrik Nah, arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ini Ditunjukkan dengan aturan tangan kanan Yaitu teman-teman bisa perhatikan video di pojok kanan Supaya lebih memahaminya dan sambil dilakukan juga ya Siapkan tangan kanan dan pensil kalian Nah, apabila arah ibu jari menyatakan arah aliran arus listrik Maka arah lipatan jari-jari yang lain menyatakan arah medan magnet Yap, supaya kita bisa lebih memahami mengenai kaedah tangan kanan Kita bisa langsung saja ya ke contohnya Yang pertama, ini ada arus listrik yang arahnya ke atas Dan di sini ada sisi P dan sisi Ki Dan bagaimana sih arah medan magnet di sisi P maupun sisi Ki Jadi, teman-teman bisa menggunakan ibu jari kanan kalian Dengan seperti ini Jempolnya mengarah ke arus listrik yang ke atas Dan lipatan jari-jari yang lain itu menggegam pensil Sehingga lipatannya akan membentuk putaran seperti ini Nah, putaran tersebut menandakan bahwa Arah medan di sisi Ki itu masuk bidang dengan simbol cross Sedangkan ada sisi P itu keluar bidang atau simbolnya dot Dan yang contoh kedua nih Ada arus listrik yang ke kanan Teman-teman masih bisa menggunakan ibu jari tangan kanan kalian Ke arah kanan seperti ini Dan lipatan jari yang lain itu menggegam pensil Supaya bisa menghasilkan putaran yang seperti ini ya Nah, putaran seperti itu menandakan Ada sisi Ki itu masuk bidang Atau ditandai cross Dan pada sisi P itu arah medan magnetnya keluar bidang Ditandai dengan dot Selanjutnya, ini kita akan membahas Mengenai induksi magnet pada kawat lurus Pada kawat melintar Pada solenoida Dan pada toroida Yang pertama, kita akan membahas pada kawat lurus terlebih dahulu Di kawat lurus itu ada kawat lurus berhingga Dan kawat lurus tidak berhingga Yang pertama, kita bahas kawat lurus yang berhingga Dimana pada kawat lurus berhingga ini memiliki panjang L Nah, berapa besar medan di titik P dengan jarak A ini? Nah, kita perlu ketahui dulu Bahwa kawat lurus berhingga ini akan membentuk sudut seperti ini Ada teta 1 dan ada teta 2 Sehingga kita dapat mencari atau menghitung Besarnya induksi magnet pada kawat lurus berhingga Dengan persamaan B sama dengan Mu 0 dikali I per 4I dikali A Dikali cos teta 1 ditambah cos teta 2 Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kawat lurus tak berhingga Kawat lurus tak berhingga ini Ya akan sering kalian temui soal-soalnya di SMA ini Nah, pada kawat lurus tak berhingga ini Jadi kawat lurusnya itu panjang sekali gitu loh Jadi kayak tidak ada ujungnya Sehingga pada kawat tak berhingga ini Memiliki sudut yang mendekati 0 derajat Jadi bagaimana untuk menghitung besar induksi magnet pada titik P dengan jarak A ini ya Sama seperti kawat lurus berhingga Hanya saja tetanya ini kan tadi mendekati 0 Jadi kita ubah menjadi 0 derajat seperti ini Jadi B sama dengan Mu 0 dikali I per 4I dikali A dikali cos 0 derajat ditambah cos 0 derajat Ya seperti kita ketahui cos 0 derajat itu kan 1 ya Jadi kita bisa ubah Jadi B sama dengan Mu 0 dikali I per 4P A dikali 1 ditambah 1 Dan akan menghasilkan Mu 0 dikali I per 4P A dikali 2 2 sama 4 bisa kita coret Menjadi sisanya menjadi 2 di sini Dan menghasilkan B sama dengan Mu 0 dikali I per 2P A Dengan keterangan B di sini adalah induksi magnetik di titik P Dengan satuannya adalah Tesla atau T besar Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa Yang sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 7 Weber per A ampermeter Sedangkan I itu adalah kuat arus yang mengalir di dalam kawat Satuannya adalah A besar dan A itu adalah jarak titik P ke kawat penghantarnya Selanjutnya itu ada contoh soal supaya kalian lebih memahami Baca dulu ya Ada sebuah kawat lurus tak berhingga yang dialiri arus listrik sebesar 10 amper Dari arah timur ke barat Tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm Dimana agar kalian lebih mudah dalam menjawabnya Kita bisa gambarkan terlebih dahulu seperti ini Ini ada arah-arahnya tadi kan timur ke barat Jadi kawatnya menghadap ke kiri seperti ini Dengan aliran arus yang sebesar 10 amper Dan induksi magnetik titik P-nya itu di bawah kawat Berarti di sini ya Dengan jarak 10 cm dari kawat atau sebesar 0,1 meter Dan yang pertama kita akan menentukan arahnya dulu Menggunakan kaedah tangan kanan seperti yang tadi Nah jempol kalian arahin seperti ini Dan lipatan tangan kalian yang lainnya Jari yang lainnya ini digenggamkan ke pensil Dan akan menghasilkan lipatan arahnya seperti ini ya Berarti di titik P dia akan menghasilkan arah medan magnetnya itu Menjauhi bidang atau dot Sekarang kita sudah tahu nih arahnya Dan kita akan mengetahui besarnya Sama seperti yang tadi Rumusnya adalah B sama dengan mu 0 dikali I per 2 PA Kita tinggal substitusikan saja yang diketahui ke perungusan ini Mu 0-nya adalah 4P dikali 10 pangkat minus 7 I-nya adalah 10 amper Dan 2P dikali A-nya adalah 10 cm Kita akan ubah menjadi 0,1 meter Nah selanjutnya kita tinggal coret aja nih Yang bisa dicoret 4P sama 2P bisa dicoret Hasilnya adalah 2 Nah kita akan menghasilkan arah besar dari medan magnetnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla Dengan arah ke selatan atau ke luar bidang Baik selanjutnya kita akan membahas mengenai kawat yang melingkar Seperti ini ada kawat yang bentuknya lingkaran Dan kita akan mengetahui medan magnet di titik P dan medan magnet di pusat lingkaran Bagaimana untuk di titik P itu adalah B sama dengan mu 0 dikali I per 2A Dikali sin pangkat 3 theta dikali N Nah untuk sin theta di sini kita bisa mencari dengan A per R Di mana kita bisa mendapatkan Kita tarik garis dulu dari pusat ke P ke titik P Dan kita tarik garis miring dari A ke P Kita namakan dengan R Dan perumusan ini itu sesuai dengan teori trigonometri Bahwa sin adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi miring Seperti itu Dan untuk induksi magnet di pusat lingkaran Kita dapat mencarinya dengan B sama dengan mu 0 dikali I per 2A sin pangkat 3 theta kali N Karena di pusat berarti sudutnya itu membentuk 90 derajat Di sini berarti membentuk 90 derajat Kita bisa ubah tetanya menjadi 90 derajat Karena sin 90 derajat adalah 1 Maka persamaan ini dapat kita ubah menjadi mu 0 dikali I per 2A dikali N Dulu nih keterangannya Keterangannya masih sama Hanya membedakannya itu ada N-nya di sini N-nya itu apa? N adalah jumlah lingkaran Ini kan satu lingkaran nih Nanti teman-teman bisa mendapatkan soal Misalnya setengah lingkaran berarti N-nya setengah Oh iya Untuk menentukan arah medan magnet Tetap sama ya Menggunakan kaedah tangan kanan Lanjut saja Untuk lebih memahami Langsung ke contoh soal Ada soal nih Kawat sepertiga lingkaran Dialiri arus 9 Ampere Seperti pada gambar berikut Nih sepertiga lingkaran itu seperti ini Dialiri arus listri Dan pertanyaannya adalah Jika jari-jari kawat melingkar adalah 2 cm Tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P Berarti di pusat lingkaran Nah selanjutnya Kita perlu ketahui dulu Bagaimana arah dari Medan magnetnya di kawat Sepertiga lingkaran ini Nah kita bisa siapin ibu jari tangan kanan kalian Arahin sesuai pada soal ini I-nya seperti ini Sudah Mantap Sehingga Akan terbentuk Kelipatan keempat jari lainnya Seperti pada gambar ini Ya kan Sama Oke Jadi di titik P ini Arah medan magnetnya itu Masuk ke dalam Kita bisa tandakan dengan cross Nah Arahnya ini sudah ketemu Kita hitung Besar medan magnet di titik P ini Atau di pusat lingkaran seperti ini Seperti apa Kita bisa jawab dengan B sama dengan Mu 0 i per 2a dikali n Kita bisa substitusikan Yang diketahui ini Kedalam persamaan ini ya Dengan cara Mu 0-nya adalah 4 i kali 10 pangkat minus 7 I-nya adalah 9 ampere Dan Dikali 2 Dibagi 2 Dikali A-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter Jangan lupa untuk diubah ke meter terlebih dahulu Dan N-nya itu Ini itu bentuknya berapa lingkaran? Seperti 3 lingkaran Jadi kita tulis 1 per 3 Kita coret yang bisa dicoret Ini habis 4 per 2 kali 2 Habis Nah bisa kita coret lagi nih 9 sama 3 Sisanya jadi 3 Sehingga B-nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla Dengan arah Yaitu Masuk ke dalam bidang Selanjutnya Kita akan membahas Induksi magnet Pada kawat solenoide Nih Kalau pada gambar ini Kalian bisa tahu Nggak definisi dari solenoide itu apa? Ada yang tahu? Oke Kita bahas sama-sama ya Jadi solenoide ini adalah Penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak Jarak antara lilitan Yang satu dengan yang lainnya ini sangat rapat Dan biasanya ditandai Dengan satu lapisan atau lebih Seperti itu Di sini ada ujung solenoidanya Di sini ada pusat solenoidanya di sini Ini juga ujung solenoida Dan ini Arah dari Medan magnet Solenoida Seperti itu Dan solenoida ini memiliki panjang Sebesar L Untuk mengetahui besar Induksi magnet Di pusat solenoida Dirumuskan D Sama dengan Mu 0 Dikali I Dikali N Per L Sedangkan Untuk di ujung solenoida Dirumuskan Dengan D Sama dengan Mu 0 Dikali I Dikali N Per 2L Hanya membedakan Di bawahnya ya Ini hanya L saja Ini 2L Seperti itu Keterangannya ini Masih sama Seperti sebelumnya Hanya saja Berbeda di keterangan N N di sini Maksudnya adalah Jumlah dari lilitan Solenoida Dan untuk kita Lebih paham lagi Mengenai solenoida Kita kerjakan Contoh soalnya Di sini ada Sebuah solenoida Yang panjangnya 50 cm Memiliki 2.000 lilitan Dialiri arus Sebesar 4 Amper Hitunglah Induksi magnet Di ujung solenoida Di tengah-tengah Solenoida Berapa ya Kita Jawab sama-sama Yang diketahuinya Dulu Ada Ada panjangnya L berarti ya Ada 50 cm Jangan lupa Untuk diubah Ke Satuan meter Yaitu 5 dikali 10 pangkat Minus 1 meter Untuk Banyaknya lilitan Berarti N Nnya sama dengan 2000 lilitan Dan Ada Mu 0 Sama dengan 4P Dikali 10 pangkat Minus 7 Weber Per Amper Meter Ditanyakan Induksi magnet Di ujung solenoida Dan Di tengah-tengahnya Atau di pusat solenoidanya Untuk penyelesaiannya Yang pertama Kita hitung dulu Yang di ujung solenoida Dengan rumus B sama dengan Mu 0 Dikali I Dikali N Per 2L Ini tinggal kita Substitusikan saja Yang diketahui Kepersamaan ini Dengan 4P Dikali 10 pangkat Minus 7 Dikali 4 Dikali 2000 Per 2 Dikali 5 Dikali 10 pangkat Minus 1 Ini kan 2 kali 5 10 10 Dikali 10 pangkat Minus 1 Kan 1 Sehingga Jadi seperti ini 4P Dikali 10 pangkat Minus 7 Dikali 4 Dikali 2000 Per 1 Sehingga B nya Sama dengan 32.000 P Dikali 10 pangkat Minus 7 Dan Bisa kita Sederhanakan Menjadi 32P Dikali 10 pangkat Minus 4 Tesla Selanjutnya Yaitu Di Pusat Solenoidanya Yang B Bagaimana Caranya B Sama dengan Mu 0 Dikali I Dikali N Per Per L Kita Substitusikan Yang diketahui Kedalam Persamaan Ini Dimana Mu 0 Adalah 4 Dikali 10 Pangkat Minus 7 Dikali 4 Dikali 2000 Per 5 Kali 10 Pangkat Minus 1 Menjadi 32.000 Pi Dikali 10 Pangkat Minus 7 Per 5 Dikali 10 Pangkat Minus 1 Dan Menghasilkan B nya Sama dengan 6400 Pi Dikali 10 Pangkat Minus 6 Bisa kita Sederhanakan Menjadi B Sama dengan 64 Pi Dikali 10 Pangkat Minus 4 Tesla Ya Selanjutnya Kita akan Membahas nih Pembahasan yang terakhir Yaitu Induksi Magnet Pada Toroida Sebelumnya Ada yang udah tau Apa itu Toroida Ata Kalau sudah Lihat gambar ini Ada yang tau Definisi dari Toroida itu Apa Ya betul Toroida Adalah Solenoida Yang dibuat Melingkar Jadi Ketika Bentuk Solenoida Itu Dilengkungkan Sampai Membentuk Lengkaran Seperti ini Itulah Yang dinamakan Dengan Toroida Nah Besarnya Induksi Magnetik Di pusat Sumbu Toroida Adalah Seperti ini B Sama dengan Mu 0 Dikali I Dikali N Per 2 PR Sebetulnya Sama saja Seperti Perumusan Di Solenoida Hanya saja Toroida ini Berbentuk Lengkaran Dan Di sini Kita ubah Menjadi Keliling Lengkaran Yaitu 2 PR Keterangannya Masih sama Sama sebelumnya Baik Ini merupakan Pembahasan Yang terakhir Kita akan Lanjut Saja Kesimpulan Dari materi Ini Adalah Untuk Bentuk Penghantar Yang Kawatnya lurus Berhingga Besar Medan Magnetnya Adalah B Sama dengan Mu 0 Dikali I Dikali 4 Pi A Dikali Cos Tata 1 Ditambah Cos Tata 2 Sedangkan Yang tak Berhingga Itu bisa Teman-teman Cari Dengan B Sama dengan Mu 0 Dikali I Per 2 Pi A Lanjut Untuk Yang bentuknya Melingkar Untuk Yang di pusat Lingkaran B Sama dengan Mu 0 Dikali I Per 2 A Dikali N Untuk Yang di Sumbu Lingkaran Atau Yang di Luar Lingkaran Itu B Sama dengan Mu 0 Dikali I Per 2 A Dikali Sin Pangkat 3 Teta N Sedangkan Untuk Yang di Solenoida Pada pusat Solenoida Besar Medan Magnetnya Yaitu Mu 0 Dikali I Dikali N Per L Sedangkan Yang di Ujung Solenoidanya Besarnya Bisa kita Hitung Dengan Mu 0 Dikali I Dikali N Per 2 L Dan Yang terakhir Ada di Toroida Dengan Cara B Sama Dengan Mu 0 Dikali I Dikali N Per 2 P L Dimana Untuk Menentukan Arah Medan Magnet Masing-masing Bentuk Penghantar Itu Menggunakan Kaedah Tangan Kanan Dimana Ibu Jarinya Menyatakan Arah Arus Listrik Dan Lipatan Jari Lainnya Menyatakan Arah Medan Magnet Baik Selanjutnya Supaya Teman-teman Bisa Lebih Memahami Materi Yang Telah Disampaikan Bisa Untuk Mengerjakan Latihan Soal Disini Ada Dua Latihan Soal Yang Pertama Ini Ada Dua Kawat Lurus Yang Berbeda Bentuk Dengan Pertanyaan Berapakah Besar Den Arah Medan Magnet Total Di titik X Ini Bisa Dicari Tahu Dulu Berapa Besarnya Di Kawat Penghantar Yang Lurus Di Kawat Penghantar Yang Berbentuk Setengah Lingkaran Seperti Ini Nah Nanti Baru Ditotalin Jadi Baru Ada Hasil Nah Untuk Yang Nomor Dua Itu Teman Teman Bisa Gambarkan Dulu Apa Yang Ada Di Deskripsi Soal Nomor Dua Supaya Lebih Mudah Untuk Menentukan Arah Medan Magnet Yang Tepat Yeay Pembahasan Tentang Medan Magnet Di Sekitar Arus Listrik Sudah Selesai Semoga Bisa Membantu Kalian Dalam Memahaminya Untuk Pembahasan Selanjutnya Nggak Kalah Seru Loh Masih Berkaitan Dengan Medan Magnet Yaitu Kalian Akan Mempelajari Tentang Gaya Magnetik Jangan Lupa Latihan Soalnya Dikerjakan Supaya Lebih Paham Dan Lanjut Ke Materi Selanjutnya Semangat Dan Selalu Jaga Kesehatan Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh